Intro Menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution tanpa partai usai dipecat dari PDIP? Konsekuensi tersebut harus ditanggung Bobi, karena mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming di Pilpres 2024. Terbaru, Golkar berencana mengusung Putra Presiden Jokowi Dodo Bobi Nasution untuk kembali maju sebagai petahana di Pemilihan Wali Kota Medan 2024. Bahkan, Golkar juga membuka peluang agar Bobi naik kelas dengan mengusungnya sebagai calon Gubernur Sumatera Utara 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Dua surat tugas untuk Bobi telah diserahkan. Nantinya, Golkar akan melihat dinamika politik terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan mengusung Bobi sebagai petahana di Pilwalkot Medan atau mengusungnya di Pilgub Sumatera Utara. Doli menyebut, upaya untuk mengusung Bobi ini sudah dibicarakan sejak jauh hari. Bahkan, sebelum adanya langkah pemecatan Bobi dari PDIP. Sebelum beliau juga dicabut ya, ditarik ke kawal tanda anggotanya, kami juga sudah berkomunikasi dan sudah menetapkan beliau sebagai petahana cawan Gubernur atau petahana cawan di Pilwalkan Sumatera Utara. Nah, kita komunikasi selama ini ya bagus, walaupun kemarin dia juga sudah mencari sebagai petahana PDIP perjuangan. Bobi sendiri dipecat dari PDIP lantaran mendukung Prabowo Subianto yang berpasangan dengan kakak iparnya, Gibran Raka Buming Raka. Langkah Bobi itu berseberangan dengan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar Prano dan Mahfud MD. Sementara itu, apakah Bobi akan bergabung dengan Golkar atau tidak, Doli menyebut keputusan itu tergantung kepada Bobi. Dia mendegaskan, Golkar merupakan partai yang terbuka bagi siapapun yang memiliki kesamaan visi. Sekali lagi begini, kalau soal keanggotaan partai, sama dulu kalau ditanya soal Pak Gibran, Golkar ini partai yang terbuka. Siapa saja yang merasa bahwa dia visinya sama, kemudian nilai-nilai yang dia ingin bangun di tempatnya itu sama dengan partai Golkar, kami dengan senang hati terbuka. Mau dia siapa saja, rakyat biasa, pejabat, kemudian gubernur, wali kota, presiden, dan setelah macam, selama anak punya visi yang sama dengan Pak Tenggolkar, ingin bergabung dengan Pak Tenggolkar, kita terima dengan takut. Jadi kembali kepada Pak Bobinya. Ada, wilayah Sumatera Utara. Ya tentu kita usung-mengusung, kita dahulukan, karena waduk itu Mas Bobi jadi wali kota Jawa Golkar yang pertama mengusung. Pak Bobi sendiri kan pada Pilkada Kota Medan yang lalu juga didukung oleh Partai Golkar. Jadi, dan tentu untuk Pilkada 2024, ya karena kita nilai bahwa beliau memiliki kemampuan memimpin yang baik dan dirasakan masyarakat juga puas atas kepimpinannya, maka Partai Golkar ya mendukung beliau kembali untuk menjadi wali kota maupun menjadi salah satu kandidat untuk menjadi gubernur di Sumatera Utara. Selama ini yang terpenting bagi Partai Golkar tentu jika kepimpinannya tersebut dirasakan masyarakat melihat bahwa kepimpinannya itu sangat dirasakan banyak manfaatnya, tentu Golkar akan mendukung beliau. Mekanisme internal di Partai Golkar bagi siapapun, figur yang memang memiliki komitmen untuk berjuang bersama Partai Golkar, maka dia punya kesempatan untuk didukung oleh Partai Golkar. Sejauh ini kan keluarga besarnya juga sudah Golkar. Sebagai talon gubernur dan talon wali kota 2024, saya juga malah menyampaikan mohon maaf, belum bisa hadir karena ada tugas yang di Medan, gapangnya masih lama ini. Pokoknya ngerjain tugas saya dulu, saya ditugaskan oleh masyarakat, diberi tugas oleh masyarakat kuasa Medan. Terima kasih telah menonton!